Pertumbuhan produksi mebel di Kabupaten Pati menunjukkan adanya peningkatan sejak 3 tahun lalu. Produksi mebel di Pati tersebar di beberapa daerah seperti Juana, Margorejo, Gabus, Kayen maupun Sukolilo. Di kecamatan Margorejo misalnya produksi mebel di daerah ini punya kualitas yang tidak diragukan lagi. Produsen mebel yang berada di desa Bumi Rejo, Dukuh Lumpur yang memproduksi lemari, tempat tidur, meja dan kursi ataupun yang lainnya ini ternyata tidak hanya menerima pesanan dari lokal pati, namun juga dari luar daerah. Dengan 6 pekerja, produsen mebel bisa menerima pesanan sekitar 30 set mebel dalam setiap bulannya dengan harga yang dipatok mulai 1,3 juta rupiah hingga 2,5 juta rupiah dengan menggunakan bahan baku kayu jati pilihan. Kalau 1 set kursi sampai berapa? Ya ada 2,5 juta rupiah, ada yang 2 ribu, 2 juta rupiah. Biasanya pesanannya sampai dari mana? Ya sampai Srebes juga pernah, ini Banten. 1 bulan bisa sampai berapa? 5 bulan itu per minggu, ya 3 set lah. Jika set berarti sekitar 7,5 sampai 10 ya. Baru itu yang cuma apa mas? Istilahnya aja bahan mentah. Bahan mentah. Ini yang ingin nampil sebarang. Ya. Amari, divan, insin. Dari produksi mebelnya, Mintardi dalam 1 bulan bisa memperoleh omset penjualan sekitar 40 juta hingga 70 juta rupiah. Dari omset penjualan bisa dilihat bahwa kualitas mebel di Kabupaten Pati tidak kalah dengan produk dari Jepara. Heri Cahaya TV Terima kasih telah menonton!